Kita akan sharing-sharing yang pertama yaitu Gerdawil Watikta. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan Gerdawil Watikta tadi itu seperti apa sih geraknya itu, gimana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Salam sejahtera, namo-namo budaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Warnio dari komunitas Gerdawil Watikta. Gerdawil Watikta adalah sebuah komunitas yang lahirnya karena keprihatinan, karena ketidakbudarian kita, masyarakat juga mengenai terhadap jejak-jejak sejarah yang ada di sekitar kita. Terutama yang istilahnya Mas Yulian tadi ngomong tentang sejarah lokal. Sebenarnya di sekitar kita banyak sekali jejak pada depan, entah itu zaman-jaman-jaman baik atau kolomnya, bahkan mungkin zaman sebelumnya yang tidak terekspos. Nah, karena keprihatinan itulah kami akhirnya membentuk komunitas Gerdawil Watikta. Dari pergerakan itu, kami mencoba mencatat dalam sebuah catatan yaitu blog yang dibikin oleh Mas Ajis yang ada di sana juga. Blog itu juga namanya Gerdawil Watikta, yang memuat catatan berusaha kita di setiap momen, situs, atau desa. Di situ juga kita menampilkan sedikit cerita rakyat yang kita komunitasikan dengan situs yang dilakukan. Setelah perjalanan itu, kita juga bertemu dengan rupa selain. Yang akhirnya mempunyai kesadaran yang sama untuk mengungkap situs-situs yang selama ini belum lakukan. Contoh saja, di Sidoarjo yang tahun 2018 kemarin, awal majang baik, yaitu situs yang kita beri nama, situs alastrik. Yang menurut interpretasi dari Balai Persetan Jakar Budaya yang waktu itu sidak, mengalakan menurut serat para ratong dan ribun Harsha Wijaya dan sebagainya, disitulah dia menampilkan jaya membuka hutan bersama tentara di Jemadura. Yang diberitakan oleh Adipati Solonok, yaitu Arya Wadabajar, menurut hutan di delta Sungai Kerantas. Selama ini, kita kan belum ada. Secara pasti, di mana itu situs yang disebutkan dalam para ratong untuk berbuka secara data. Ternyata, menurut hasil yang selama ini, dan menurut interpretasi dari pihak yang berpunang, yaitu BPJP, ternyata yaitu desa Kedung Bojok, Penyangkatan Karik, dan di desa sebelahnya yaitu Yambung Rombok. Disitulah Raden Wijaya mendirikan desa Majapahit, yang terkembang jadi kerajaan Majapahit. Sebelumnya, kita juga bergerak di desa lainnya. Cuma yang terlihatannya agak besar, ya temuan itu tentang Alastricht. Dalam membuktikan hipotesa tersebut, kita juga berkerjasama dengan intansi lainnya. Salah satunya ETS, UNR, dan LSM-nya lainnya. Selain Alastricht, juga situs room. Di sana malah lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Penelusuran di makam atau di tempat yang biasanya ada hal-hal seperti itu. Misalnya yang saya suka di pundeng atau sawah. Kalau ada serpiannya, berarti di situ pasti ada strukturnya, ada sumbernya. Yang mungkin saja dibawa pundeng. Dan yang sumber kedua, kita kan juga, yang disebuti rempah Yohanati, kita juga senang baca, baca sejarah, baca hal yang berhubungan sejarah. Dari suka baca, tadi kan kita hanya tahu, oh di tempat masalahnya dibaca. Ya, itu kan daerah yang majapahit akhir, di Butogira. Dari situ kita penasaran, akhirnya kita ke sana. Bukan di mal ya, atau di kafe. Kita biasanya ngafe-nya di... Kumpulan. Belum, kumpulan, dan seperti itu yang aneh lah. Dan biasanya kita pasti dapat informasi tentang di situ tempatnya apa, misalnya struktur bata, atau batuan desit, atau cerita rakyat yang berhubungan dengan sedikit dengan kejarahan. Dan itu biasanya kita olah. Buat narasi untuk postingan ini. Supaya itu pancingan, supaya ya menarik lah tulisan. Kalau enggak dipancing misalnya, ah enggak benar, Mojoba itu diterowelan. Terowel apa, Mojoba itu ya ditarik. Pancingan kita supaya mereka minat, ada tulisan ini. Tapi di sampah itu kita juga harus punya argumen. Apa yang menjadi penguat kita, kalau kita yakin Mojoba itu awalnya ditarik, misalnya, ya terus ada. Tidak ada lagi. Itu kita lakukan sebisa kita. Karena itulah wujud pengabdian kita pada bangsa, kalau dikatakan begitu. Dan kita sangat butuh para penulis untuk menulis semua itu tadi. Jadi kita mengharapkan mas-mas yang di sini untuk mau terjun ke desa, ke kudel, mencatat apa yang tersisa di sana. Apa istilahnya mengabadikan. Dan bentuk tulisan atau apa. Karena semakin banyak tulisan dari adik-adik dan semua ini akan semakin menarik minat masyarakat, juga pemerintah untuk ikut dan terpanggil, melakukan tugasnya. Tentanya kan tugas pemerintah untuk pulih-pulih, dan segala macam ini. Kita sebenarnya hanya membantu. Dari cerita atau penulisan, ada yang saya masukkan ke puisi, atau cerita fiksi yang bisa saya kambar. Cerita yang bisa saya terima masuknya. Misalnya cerita seperti contohnya yang Mas Daddy ini kan dari klubin ya. Sementara kalau kita ketahui di buku-buku nasional, kalau temuan manusia bubap, itu kan propus Jogartalian SIS itu kan sekarang tepatnya bukan di Jogartalian SIS. Sekarang tepatnya ikut bersih. Nah, itu dalam pikiran saya sudah ada gambaran tentang hal itu. Jadi, harapan kita kalau mau menulis hal yang mungkin salah dalam penulisan buku-buku yang ada. Tolong kalau rekan-rekan itu, ada upaya menggunakan. Maksudnya menggunakan. Dulu misalnya, dari Desa Kraken, terkenanya situs pernik. Mungkin dulu ikut pernik. Tapi sekarang kan wilayahnya sudah ikut, ikut bersih. Jadi, upaya kan walaupun kita nulis ngarang-ngarang sedikit istilahnya, nulisnya, atau bahkan yang bisa merawat masa lalu. Upaya kan ada sedikit kebenaran dalam penulisan kita. Supaya, ya nggak salah terus. Ya, masa situsnya Cik Laken, yang di sejarah menurutnya situs pernik lulu. BPCB sendiri, waktu Mas Daddy kesana, kok nggak ada upaya kebenaran? Katanya, suri ini kan sudah dari Belanda. Jadi, pihak mempertarankan kita itu sulit untuk melakukan penelitian secara mandiri. Mereka selalu tergantung sama Belanda-Belanda. Orang Jawa itu kalau menamakan sebuah nama, entah nama anaknya, nama sungai, gunung itu dari yang pernah terjadi, yang pernah ada. Berarti, mereka tidak ngarang-ngarang. Kita bisa menelisik nama desa, itu biasanya, kalau nama itu benar-benar nama pulau, kita bisa cari dari darah desa nantinya, atau dari zaman kolonial belakang, nama desa tersebut seperti nama yang sekarang. Atau jangan-jangan ada perubahan nama, seperti kedatong, terus kebapak. Kebapak itu kan, itu sebenarnya. Itu sebenarnya kalau nama itu benar-benar, nama kumang, berarti bisa kita asumsikan, di situ pernah ada sebuah kedatong, atau kebapak. Tetapi kita jangan buru-buru, yakin kalau itu sebuah keraton kerajaan. Mungkin bisa saja sebuah kedatong dari Kadipate. Dari situ bisa kita gambarkan, di mana posisi kedatongnya, setelahnya, terus kepatih, kepatian, kan dari nama-nama bisa, terus kadang-kadang dari nama kundainya, bisa juga menjadi alternatif, kita dalam memetakan peta zaman dulu. Sebenarnya Majapahit, bahkan bukan Majapahit saja. Sebelum Majapahit, si Mosari Barat-Rakda, dalam cerita catatan yang di Vietnam, saya lupa apa namanya, dia menyebutkan bahwa Raja Sanjaya, disebut Maharaja, itu mengirimkan 5.770 kapal perang. Bisa dibayangkan, sebanyak apa para jurid yang ada. Dan di situ bisa kita bayangkan, seperti apa konstruksi kapalnya, iknologinya. Kita harus mikirnya itu, seperti itu, detail. Candi saja sampai jatuh. Kalau misalnya tidak bisa, mas Oja, apalagi dikatakan keris, biar perpanduan tidak, logamnya berbeda. Sampai sekarang tidak bisa. Dan itu pasti ada dengkelnya, ada pabriknya. Bukan sekedar bertapa, terus dipegang, terus jadi itu pembohongan. Tidak mungkin. Pasti ada dengkelnya, kalau setelah secara, ada pabriknya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax